Intro Memasuki hari ke-7 operasi Sebra 2019 Satuan Lalu Luntas Polresidrap terus menggelar operasi ini Dan untuk hari ke-7 ini dititikan di kota Rapang Tepatnya di Jantung Kota ya Tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Ya dalam operasi ini masih fokus dalam penindakan kelengkapan berkendara Baik itu roda 2 atau roda 4 dan juga 7 potensi kecelakaan Seperti tidak menggunakan helm, bocek 3, tidak menggunakan safety belt Menggunakan handphone saat berkendara Dibawah pengaruh alkohol dan juga melebihi kecepatan ya Terfokus penindakan di operasi Sebra 2019 Yang dilakukan saat lantas Polresidrap Satuan Lalu Lintas Satu Lantas Polresidrap menggelar operasi Sebra 2019 Di depan Mapolsek Pancarijang Selasa 29 Oktober 2019 Sesaran penindakan terfokus pada kelengkapan berkendara Dan juga 7 pelanggaran potensi terjadinya kecelakaan 7 pelanggaran tersebut meliputi Tidak memakai helm, pengendara di bawah umur, tidak memakai safety belt Menggunakan handphone saat berkendara, berkendara di bawah pengaruh alkohol Melawan arus, serta berbonceng tiga Dalam penindakan di operasi Sebra tersebut Dilakukan 80% penindakan dan 20% teguran Kasat Lantas Polresidrap AKP Suprianto mengatakan Operasi ini digelar dalam rangka Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas Ia berharap pelaksanaan operasi ini Bisa menimbulkan kesadaran pengendara Khususnya di wilayah Kabupaten Sidrap Agar taat berlalu lintas Ia juga mengingatkan, sebagian besar kecelakaan diawali dengan pelanggaran lalu lintas Saya Kasat Lantas Polresidrap AKP Suprianto Dampingi oleh Tidak Sairda Jumat Ali Jadi untuk hari ketujuh ini Pelaksanaan operasi Sebra Untuk hari ini kami fokus di wilayah kecematan Panjarinjang Dimana pada kegiatan yang barusan kita laksanakan Kami menjaring lebih 100 pengendara yang melanggar arus lalu lintas Dan didominasi yaitu pelanggaran helm dan surat-surat Dari sejak tadi jam 7.30 Dengan perkuatan anggota kami sekitar 35 orang Kami melakukan kegiatan operasi Sebra yang berlimpah di Jalan Sertanah Asyirin Depan Posek Panjarinjang Dengan hasil 105 pelanggar lalu lintas Untuk hari ini sesuai jadwal yang sudah kami rencanakan Memang hari ini kebetulan hari pasar di Rapang Di sasar kita yaitu pengendara yang melintas Rapang Untuk sebentar sore juga kami akan melakukan operasi sepatnya hanting Di wilayah kota Pangajinnya Isidrap Terus selama pelaksanaan operasi Hari 7 hari yang sudah kita laksanakan Kita sudah menjaring lebih dari 500 pelanggar lalu lintas Yang didominasi oleh pelanggaran roda 2 Yaitu pelanggaran surat-surat Helm dan pelanggaran bonceng 3 Khususnya anak-anak di bawah umur Harapan kami Jadi sebelum kami melaksan kegiatan operasi Sebra Selama lebih 10 hari Kami dibantu oleh jajaran unit 3 Sertanah Poresitrap Memberikan sosialisasi melalui media-media sosial Media termasuk daripada televisi yang ada Sertanah MCTP Teman-teman wartawan Terus grup-grup WA yang ada Sertanah Harapan kami untuk memberikan sosialisasi terkait masalah operasi Sebra Sehingga masyarakat akan paham tentang arti pentingnya Untuk selalu tertip pelang lintas Kedepan setelah selesai operasi Sebra Kami selalu tertip pelang lintas Patuhi aturan-laturan lintas Tidak membuat pelanggaran Karena kecelakaan pasti diawali dengan pelanggaran Terima kasih Dalam operasi Sebra 2019 Satelah tas Polresitrap Akan mengutamakan penindakan berupa tilang kepada para pelanggar Hal ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran Dan mengurangi angka kecelakaan Satelah tas Polresitrap melaksanakan operasi Sebra 2019 Mulai tanggal 23 Oktober 2019 Selama 14 hari Dan menetapkan berakhirnya kegiatan operasi Sebra 2019 Pada tanggal 5 November 2019 Kegiatan ini berlangsung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia Turut mendampingi kasar lantas di lapangan Kanit Dik Yasa Ibda Alwi Kanit Patroli Ibda Nurdin Kanit Laka Ibda Haryadi Unit Propos Unit Intelkam dan personil Polsek Pancarijang Erwin Parolai AJP News Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!